Rencana penambahan rombongan belajar di SMA Negeri 1 Tarakan untuk jalur zonasi diusulkan oleh orang tua siswa yang tidak diterima dalam PPDB tahun ini, sudah disampaikan ke kantor cabang di Stikbud Kaltara, wilayah Tarakan. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan W.T. Heri Murtiningrum menjelaskan, pihaknya sebagai pelaksana di lapangan tidak memiliki kebijakan untuk penambahan rombongan yang diminta orang tua siswa sebelumnya, namun hal tersebut sudah disampaikan ke kantor cabang di Stikbud Kaltara, wilayah Tarakan. Dirinya berharap apa yang disampaikan ke kantor cabang di Stikbud Kaltara, wilayah Tarakan bisa ditindaklanjuti, sehingga permasalahan PPDB di mana adanya calon siswa tidak tertampung bisa teratasi. Sebelumnya dalam PPDB tahun ini ada 10 rombol dengan jumlah siswa yang diterima 360, di mana untuk jalur zonasi jarak terjauh diterima 395,5 meter dari sekolah, artinya terpaut 1 meter dari jarak tersebut sudah tidak masuk. Ya saya sampaikan saja secara tertulis bahwa mereka yang datang kemarin itu salah satunya minta solusi menambah rombol. Ya itu saja yang saya artinya sebatas itu saja saya sampaikan ke cabang. Saya sampaikan ke cabang, nanti kan cabang meneruskan ya atau menjadi catatan mereka. Ada 10 rombol, 1 rombolnya 36 sehingga kuotanya 360 dan itu sudah terisi semua.